Jadi ayah suci sudah tiada, ayahnya meninggal pas ketika suci berusia 3 tahun, pas hari yang sama, pas hari ulang tahun dia. Kita lagi mau buat syukuran. Ya Allah, pulang suat subuh, tanpa sakit, tanpa apapun, langsung meninggal di rumah. Ayo, Kak. Jadi kamu menghafal Al-Quran salah satunya adalah pengen ketemu ayah di surga nanti. Iya. Insya Allah, insya Allah, nanti kamu datang ke surga, dibukakan pintunya, udah ada ayah disana, kamu bawa mahkotanya. Karena kamu juga kan semangat, maaflah Al-Quran, karena ayah juga ya salah satunya. Apa yang membuat Umi kuat, mendampingi suci? Bismillah. Suci harapan saya. Suci, suci anak soleha. Suci harapan Umi. Karena dia sudah gak ada ayah, jadi saya pengen ya Allah, apabila saya nanti meninggal, suci sama siapa? Suci akan dijaga oleh Allah, ya? Insya Allah. Banyak orang-orang soleh-soleh yang ikut menjaga suci. Insya Allah. Mudah-mudahan ini pintu-pintu ayah mendekat kepada Allah SWT. Wah, insya Allah. Karena orang penghafal Al-Quran, nanti ayah akan ngasih mahkot tadi. Surga kelaisa Allah. Semoga menyendari keluarganya. Dan kami pun tersinari ini, teh, dengan lafal-lafal Al-Quran-nya. Dan tadi sebutkan ini, insya Allah akan menjadi pembuka pintu surga untuk orang tuanya, untuk ayah tercinta. Amin. Sejak kapan ya ini? Menghafal Al-Quran. Sekarang 6 tahun? Oh, hampir 2 tahun. Iya, Januari ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo mau ngomong apa? Kesinar. Ayo, sampaikan ya. Lihat tatap matanya. Ayah, rujuk. Kamu. Jadi penggambar aku. Semoga Allah memudahkanmu untuk mempelajarinya, memahaminya, dan mengawalkannya dengan benar-benar aku. Bersyukur ketika mempunyai anak, menghafal Al-Quran. Ayah, titik Sina. Berdoa mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi peserta Hafizia Indonesia 2020. Supaya bisa bersiar. Dan menyinari alhamdulillah dengan hafal Al-Quran. Terima kasih ayah. Gimana perasaannya, Pak? Kayak mimpi. Jadi, ya kayak mimpi gitu aja. Sudah berapa lama mempunyai keinginan anaknya bisa tampil di Hafiz Indonesia? Sebenarnya, ya bukan keinginan untuk An. Tapi menghafal Al-Quran gitu aja. Pengen menghafal Al-Quran. Sudah berapa lama proses ini? Sekitar 3 tahunan, 3-4 tahun. Bareng saya nghafalnya sama Ilman. Oh iya? Iya, mulai nghafalannya bareng. Jadi ini teman saya yang menghafal. Oh iya? Anak sekaligus teman saya menghafal. Alhamdulillah. Siapa yang lebih banyak hafalannya sekarang? Bapak? Sama, hampir sama. Ya mungkin, ya hampir samalah. Karena memang bareng. Kita memungkinkan hafalan bareng dan insya Allah saya targetkan SD lah. Harus insya Allah bismillah bareng. Ayo bareng Bapak. Kita nghafal Quran, kita jaga Quran bareng. Jadi tadi ketika membacakan ayat demi ayat, Surah Sembapak juga ada di sana. Ikut membacakan ayat tersebut. Malah. Mama Ahmad Rindu. Rindu sekali ya. Ma, kapan ke Jakarta, Ma. Siapa lagi, Mama? Ayo. Laki-laki keluar air mata karena rindu tidak apa-apa. Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang rindu nih, Ma. Ahmad, rindu Mama ya. Ahmad, rindu Mama, nak. Ahmad baik-baik saja di sini, Mama. Ahmad sehat. Iya, Kak. Ahmad selalu semangat. Ahmad bingung mau ngomong apa ke Mama katanya. Coba, Mama saja yang sampaikan. Ahmad. Ahmad. Ahmad sayang. Sehat di sana ya, nak ya. Rindu meroja, nak. Ima sepul. Walaupun mbaknya kegiatan. Kita rajin meroja, ayah, nak. Salah, nak. Satu waktu. Pak, ceritakan ke Mama. Bagaimana Ahmad di sini. Ma. Alhamdulillah, selama Ahmad di sini, banyak sekali menerima ilmu tambahan yang baru. Iya, Alhamdulillah, Pak. Dan Ahmad, tetap semangat meroja sebagaimana yang kita sampaikan kepada Ahmad. Salatnya pun, Alhamdulillah, istiqomah, tepat waktu. Iya, Alhamdulillah. Bapak sama sana, Ahmad. Dan dia sangat senang bersama, sama teman-temannya di sini, Ma. Iya, Alhamdulillah. Berkumpul dengan anak sore-soreha. Banyak ilmu yang diambil, Ma. Dan selana, semoga bisa bersambah ilmunya. Berberkah hafalannya, nak. Sebagaimana yang sering dikatakan di pondok bahwa insya Allah ilmu Ahmad buat siar. Buat siar. Betul. Siar yang luas, nak. Kata Ustaz. Diluruskan niatnya, ya Ahmad. Niatnya untuk siar, jalan Allah. Dengan isi nama, nak. Jangan isi nama. Dengan isi nama, tak ada ketiri di situ, nak. Bisa membanggakan semua orang. Bilang. Bilang. Maaf ya, seh. Bilang. Lupa ya. Sebasa. Sebasa. Subhanallah. Persiapkan dirimu Hafiz Indonesia segera hadir di bulan Ramadhan ini Dari sekian banyak yang mendaftar Telah terpilih 24 finalist Yang akan tampil untuk diuji hafalan Al-Qur'annya Hafalan lebih banyak dan pastinya lembut pengistirah Penasarankan? Taksikan Hafiz Indonesia 2021 Cinta Al-Qur'an Terima kasih telah menonton